Intro Benar melakukan penataan lingkungan dan mempercantik kawasan kota Morabulian Kabupaten Batanghari Empat kegiatan pembangunan seperti penataan lapangan Garuda tahap kedua Taman Bebekan, Kolam Hias Lampu, dan Pusat Oleh-Oleh Terus gencar dilaksanakan bahkan pemerintah menargetkan akan rampung pada akhir Desember 2023 ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari Ajarisa Winra mengatakan Empat pembangunan ini merupakan bagian dari 36 program mewujudkan Batanghari Tangguh Dan nantinya diharapkan dapat menjadi ikon atau wajah baru Bumi Serentak Ba'regam Sehingga menjadi daya tarik untuk masyarakat asli Batanghari maupun luar daerah Untuk berkunjung ke tempat tersebut Mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir Desember semua selesai Di mana kami menganggarkan kurang lebih 8 miliar untuk empat kegiatan itu Yang menurutkan ke depan menjadi ikon keempatan Batanghari terdepan Tentu seperti Pak Upati sampaikan beberapa kesempatan bahwa beliau dengan 36 program itu Hari ini melihat bahwa sayangnya Batanghari ini butuh sentuh-sentuhan untuk tempat wisata Sehingga mengundang penduduk sekitar atau mungkin penduduk pusat kota Jambi Bisa berkunjung Batanghari dengan tempat-tempat yang sudah kita bangun Sehingga memperjanti wajah kota Batanghari hari ini Untuk diketahui, empat pembangunan ikon Batanghari ini menggunakan dana APBD Dengan anggaran kurang lebih sebesar 8 miliar rupiah Dengan batas pengerjaan atau kontrak berakhir sampai 24 Desember 2023 Batanghari, Agustian Bungo TV